Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat Juni channel 5 Muradak Alhamdulillah, Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Kembali juga bersama anda di Rwita yang Jundu channel pada program kisah-kisah dadan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Juni Pada kali ini anda akan menceritakan sebuah kisah daripada Imam Mazhab yaitu Ahmad bin Hanbal Yang pernah dipitnah hingga masuk penjara Dan di dalam penjara itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini mendapatkan peraku yang tidak enak Seperti apa kisahnya? Tetap pantangin Jundu channel ini dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagian beluk Bismillahirrahmanirrahim, Ibn Hibban menceritakan bahwa dia pernah mendengar Ishaq bin Ahmad Al-Qattan Al-Baghdadi yang ada di Tustar itu yang di Baghdad Itu menceritakan bahwasannya ia memiliki seorang tetangga Ia menyebutkan bahwa tetangga itu adalah seorang tadib dari para ahli Al-Quran Ia sering mengunjungi dan memeriksa orang-orang yang soleh Jadi ini tadib yang biasa memeriksa orang-orang ahli Al-Quran, orang soleh Kemudian ia menceritakan pengalamannya yang pernah menangani Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini Jadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah dipenjara, kemudian disiksa dalam penjara itu Kemudian dalam cerita ini si tadib yang akan memeriksa si Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya Bagaimana keadaanmu wahai syekh? Lalu ia menjawab, aku baik-baik saja, kata Ahmad bin Hanbal ini Kemudian ditanya lagi, baik-baik bagaimana wahai syekh? Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal bercerita Aku telah difitnah, sehingga aku dicambuk Lalu mereka mengobatiku Dan aku merasa aku sudah sembuh Tapi ada beberapa bagian di dalam punggungku ini sangat sakit Sakit yang luar biasa Jauh melampaui rasa sakitku akibat dari dicambuk Jadi dicambuk itu tidak seberapa, tapi setelah diobatiku makin sakit katanya Apa yang ku alami ini sampai sekarang? Ya Allah, sakit banget Kemudian si tabib ini meminta izin kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal Tolong singkapkan tulang punggungmu kepadaku, wahai syekh? Kemudian si tabib ini melihat nih Ternyata punggung itu benar-benar banyak buat dicambukan Dan tidak melihat ada luka lain Hanya semua izin camukan semua Dan kemudian si tabib ini mencari tahu Ia keluar dari kediaman Imam Ahmad Kemudian segera menemui itu Temannya kebetulan, temannya yang waktu di penjara itu Adalah teman si tabib ini Akhirnya dikasih izin untuk masuk ke dalam penjara Kemudian si tabib ini masuk ke dalam penjara Yang dimana penjara itu Pernah Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu di penjara dan disiksa Akhirnya tanya tuh sesuatu Siapa di antara kalian yang paling banyak dicambuk? Jadi zaman dulu kan kalau di penjara Hukumannya dicambuk, penggel dan lain-lain Itu paling dasar terpenging dipenggel Nah ini dicambuk Mereka saling membanggakan dirinya tuh Wow, aneh 12, aneh 30, aneh 50, apa ya? Tapi mereka sepakat Ada satu orang yang paling banyak dicambuk di antara kami semua Dan paling sadis dan paling sabar Kemudian bertanya si tabib itu Siapa orang itu? Kalau saya boleh tahu Kemudian salah satu dari mereka menceritakan Ada seorang kakek tua yang lemah Apa yang dia lakukan tidak seperti yang telah kita semua lakukan Ia dicambuk dalam keadaan lapar Agar ia segera mati Tapi ia belum mati juga Akhirnya ia diobati Dan ia pun sembuh Hanya saja ia sering merasa sakit di punggungnya Ia masih merasakan sakit yang dahsyat Sehingga ia tidak mampu menahannya Kemudian ketika pemuda penjara itu menceritakan Ia ketawa Nah kemudian si tabib ini bingung kok Kok habis mau ceritain itu kok dia tertawa Dia tertawa Si tabib ini bertanya Kenapa engkau tertawa? Apa yang membuat engkau lucu? Orang yang mengobatinya ada tukang tenun Bukan dokter Jadi orang tukang tenun Kemudian si tabib ini berkata Benarkah seperti itu? Iya Emang kayak gitu Jadi bukan dokter Tukang tenun yang jahit Ia membiarkan sepotong daging mati tertinggal pada tulang rusuknya Dan ia tidak mencabutnya Kemudian bertanya lagi si tabib ini Bagaimana rekayasa itu bisa terjadi? Ia menjawab Ia membedah tulang rusuknya Lalu ia mengambil sepotong daging tersebut Kemudian diletakkan pada tulang rusuknya Kemudian berharap Si daging itu dibiarkan hingga sampai pada hati Hingga ia bisa menyebabkan kematian Dah syarat luar biasa Jahat banget tuh ya Ingin membunuh Ahmad bin Hambal Jadi dijahit doa Dirobek dulu punggungnya Kemudian dimasukin daging mati Kemudian dijahit lagi Makanya si tabib itu tidak melihat Ada luka lain Cuma campurkan aja Kemudian setelah si tabib ini mendapatkan informasi Dari orang-orang yang ada di dalam penjara itu Segera tuh pergi Dan menemui Kepada Syekh Ahmad bin Hambal ini Ia masih berada di tempat Dengan keadaan yang sama Sakitan dan luar biasa Masya Allah Kemudian si tabib ini menceritakan Kejadian sebenarnya Apa yang dialami oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin Hambal ini Lalu Al-Imam Ahmad bin Hambal ini bertanya Lalu siapa yang akan membendahku lagi Apakah engkau yang akan melakukannya Bertanya si Al-Imam Ahmad bin Hambal ini Kepada Syekh Tabib ini Lalu Syekh Tabib ini menjawab Ya aku yang akan melakukannya Wahai Syekh Lalu setelah itu Al-Imam Ahmad bin Hambal masuk ke dalam suatu ruangan Kemudian keluar dengan membawa dua bantal Dan meletakkan handuk di bahunya Dan satu bantal untuk Syekh Tabib ini Dan satu bantal lagi untuk Al-Imam Ahmad bin Hambal Lalu dilakukanlah operasi kecil Untuk memedah tulang daripada Al-Imam Ahmad bin Hambal ini Dan berita dari sahabat junduh Pada saat di operasi ini Baru akan memulai Syekh Ahmad bin Hambal ini Mengatakan kepada Sang Tabib itu Mintalah pilihan terbaik kepada Allah SWT Agar dia membantumu Dan memilih yang sesuai untukmu Lalu Sang Tabib ini Mengusapkan handuk pada tulang punggungnya Kemudian dikatakan kepadanya Tunjukkan kepadaku Mana daerah yang sakit Lalu Syekh Ahmad bin Hambal ini Berkata Letakkan jarimu Pada punggungku Nanti akan kuberitahu Mana yang sakit Lalu dicari-cari Lama Sang Tabib Kemudian Sang Tabib Menekan-tekan punggung Pada Syekh Ahmad bin Hambal ini Tekan-tekan Kemudian cari Ini bukan Alhamdulillah bukan Jawab daripada Syekh Ahmad bin Hambal Kemudian tekan lagi Ini bukan Alhamdulillah itu baik-baik saja Nah kemudian pada satu tempat Barulah Syekh Ahmad bin Hambal ini kesakitan Kemudian Syekh Ahmad bin Hambal menjawab Ya disitu Itu yang sakit Dan Syekh Ahmad bin Hambal berdoa Berdoa kepada Allah Untuk diberikan kesehatan Akhirnya setelah diketahui Sang Tabib Mulai datuh Melakukan operasi Dan diletakkan Pisau yang panas Kan zaman dulu itu Belum ada obat dius Sudah dipakai pisau panas Dibakar Dan lalu dibelek Kulitnya Punggung Syekh Ahmad bin Hambal Dibelek Untuk diambil Daging mati yang ditaruh Oleh orang-orang penjara Dibelek Dan selama operasi itu Pas dibelek Apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Hambal ini Beliau berkata Ya Allah Ampunilah Mu'tasim Karena orang yang melakukan Pembedaan itu adalah Mu'tasim Yang menyisanya Ampunilah Mu'tasim Kemudian setelah Selama itu Ya Allah Ampunilah Mu'tasim Begitu sakitnya Syekh Ahmad bin Hambal Tapi yang dilontarkan Kepada orang yang menyisanya itu Dengan meminta Ampun Ya Allah Ampunilah Mu'tasim Ini Syekh Tabib ini bingung Kemudian setelah Operasi selesai Sang Tabib ini bertanya Kepada Syekh Ahmad bin Hambal ini Dia bertanya Wahai Syekh Biasanya orang yang telah Mendapatkan penganiayaan Dari orang lain Ia akan mendoakan Keburukan Orang yang menganiayanya Tapi aku melihat Pada dirimu Wahai Syekh Engkau malah Mendoakan Keampunan Untuk Mu'tasim ini Pada Zazdat Ia menyiksa Kemudian apa jawaban Daripada Al-Imam Ahmad bin Hambal ini Beliau mengatakan Yang luar biasa Masya Allah Ia mengatakan Aku juga memikirkan Sama seperti Apa yang kau ucapkan Tapi Ia adalah Keturunan Pamang Rasulullah Rasulullah Aku tidak Hal lagi Ia tidak Tidak mau berurusan Dengan keluarga Agar tidak Ketinggalan Tayang ter-updoidenya Ananda Robbins Salam New Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton